Halo guys kembali lagi bersama saya hari sehari di vlog kumbung jamur hari ini jamur sudah mulai tumbuh ya guys kita lihat disini ada banyak jamur yang mulai tumbuh untuk kapasitas sebenarnya ini nyampe 7000 baklok tetapi ini saya kurangi menjadi sekitar 4500 baklok karena kalau terlalu penuh juga terlalu rumpek posisi kumbung di belakang lok sengon gas milik orang tetapi di bagian sini juga masih banyak yang belum tumbuh tetapi di sini juga sudah banyak yang mulai tumbuh gas untuk penyemprotan menggunakan tanky CBA elektrik baterie sprayer cukup diputer bagian sini gas kemudian kita semprotkan saja cara penyemprotannya seperti ini nah itu keluar airnya langsung aja disemprotkan begini penyemprotan tidak menggunakan selang langsung ya guys tetapi menggunakan alat seperti ini supaya lebih halus penyemprotannya ya ini menunggu sekitar berapa bulan lagi ya guys satu bulan lagi mungkin sekitar satu bulan lagi bisa dipanen nanti kita review juga pas panennya guys ini tampak dari atas guys terdapat 7 lapis 7 sekat persekat ini kira-kira ada sekitar 1000 baklok gas kalau penuh semuanya tetapi ini kan ada apa pengurangan supaya lebih maksimal pemeliharaannya guys sedangnya saya pesan 3000 baklok tetapi ini ada garansi yang kemarin rusak guys ya kemarin itu ceritanya ada saya pesan 10.000 baklok tetapi 7.000 baklok tetapi 7.000 baklok tetapi quite yang rusak dan saya meminta pertanggungjawaban dari pihak yang saya pesan dan ini sudah datang terima kasih kepada pihak yang saya pesan ternyata amanah dan ini bisa tersampaikan backlog yang rusak kemarin seperti ini jamur kuping yang mulai tumbuh ya guys ini tampak dari atas kenapa ada yang tanya kenapa ini lognya ada yang putih ada yang hitam karena ini bagian depan sudah memulai tubuh miseliumnya guys kalau ada yang hitam semuanya seperti seperti ini guys ini tidak tumbuh miseliumnya guys warnanya hitam semuanya tidak memutih seperti ini yang dibutuhkan itu yang putih semuanya guys nah ini nanti tinggal menunggu waktu saja supaya bisa menjadi putih semuanya kira-kira sekitar satu bulanan dari datang bisa putih semuanya guys tergantung dari cuaca dan kondisi suhu di kumbung masing-masing kalau kumbung ini sudah diberi penutup ya guys penutup namanya terpal terpal jadi memutar dari sana sampai sana depannya disana di sana tapi disini belum saya beri soalnya dana tidak masuk kopi tapi tidak apa-apa guys bagian sini bisa dibuat keluar masuknya baklok yang baru maupun yang tidak waktunya dibuang guys untuk satu baklok seperti ini bisa panen sekitar 7-8 kali jadi kalau sudah mulai 8 kali tidak bisa tumbuh ataupun sudah bosok bisa kita buang guys sebenarnya kita harus mempunyai lahan untuk tempat pembuangan baklok gas tapi saya tidak punya lahan makanya saya buang disini dari periodi pertama saya buang disitu dan sisanya saya buang di depan itu guys sebenarnya tidak mematuhi SOP yang berlaku nah itu guys nanti kalau sudah mulai afkir lagi ini yang log baru ini makanya saya harus punya tempat untuk pembuangannya guys kalau oh iya kalau kita mau membuang log cincinnya ini laku ternyata guys laku untuk dibuat lagi makanya sebelum dibuang kita ambil dulu cincinnya kita kumpulin lumayan buat mobil yang mengangkut log ini guys laku ini kan perlu dibuang makanya kita harus nyewa mobil untuk mengangkut laku ini lumayan buat membayar log buat membayar mobilnya guys ini tampak dari sebelah kanan guys oke sekian dulu dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati